Halo pemirsa Youtube dan kreator semuanya Jumpa lagi dengan saya, Dayeng Fahing Channel Ini sambil jalan, kebetulan ada materi di pikiran saya yang bisa kita sharing Yaitu mengenai karakter-karakter para konten kreator ya Jiri-jiri Youtuber bermain di platform Youtube Menurut analisa saya ada beberapa kriteria karakter dari beberapa kreator ya Satu, yaitu konten kreator yang benar-benar tujuannya adalah Ingin mendapatkan penghasilan melalui Adsense ya Itu satu Yang kedua Hanya ingin bersenang-senang ya Itu trennya bersenang-senang Yang ketiga Ada yang hanya untuk dokumentasi Agak unik ini, hanya untuk sebagai dokumentasi pada saat dia upload atau unggah videonya ke platform Youtube Yang keempat, yang keempat ini ingin sekali dikenal Ya, ingin dikenal channelnya sebagai konten kreator yang benar-benar berkarya Jadi hanya ingin dikenal Namun pada pembahasan saya kali ini yang saya titik beratkan itu adalah poin nomor satu Yang benar-benar ingin penghasilan di Adsense ya Nah, tentunya poin nomor satu seperti kita-kita ini Dasar utamanya pada saat kita bermain di Youtube Youtube ini kan bisnis ya Youtube tidak sembarangan ya Dengan sistemnya Dengan aturan-aturan komunitas Youtube-nya Ya Kalian sebagai teman-teman juga Paling pokok, paling mendasar Ikuti Kebijakan-kebijakan aturan komunitas Youtube Itu yang paling penting Ya Apa susahnya ya Mungkin kalau pada karakter poin kedua, tiga, dan empat Nah Itu tidak jadi masalah Ya Karena mereka ini tidak mengejar monetisasi Ya Bersyukur-syukur yang poin dua, tiga, empat ini Jika dia bisa sampai ke jenjang monetisasi Ya itu merupakan bonus Ya Oke-oke-an Cuman yang poin nomor satu Sebagai Konten kreator yang benar-benar ingin berpenghasilan di Adsense Perlu aturan-aturan main yang mendasar Ya Jadi Kita nggak usah macam-macam Ikuti peraturan Youtube Ya Dari segala update-update terbarunya Youtube itu Kita harus pelajari Jangan sia-sia lah Jangan sia-sia Kalau kita benar-benar ingin mencari penghasilan di Youtube Ya Contohnya Meng-upload video Seharusnya Ikut aturan Pada saat kita Menyetting suatu video Langkah awalnya itu ya Apa yang dikatakan Kreator-kreator lain berikut Kontributor Youtube Pada Tutorial-tutorialnya ya Tutorial tentang seputar Youtube Terlebih dahulu Kita Tidak public dulu ya Kita private dulu Visibility-nya Supaya kita bisa Menyetting Dan menyematkan Metadata Dari Jadi judul Thumbnail Deskripsi Dan hashtag Serta keyword-nya ya Itu yang penting Kira-kira Kalau sudah sempurna Menurut kita Setting-nya tadi Barulah kita publis Ya Masalahnya Selesai atau tidak Selesai Metadata yang kita masukkan Setelah kita publik Itulah yang paling Mendasar Paling pertama Ditinjau oleh pihak Youtube Pada 2 jam pertama Dan langsung direkomendasikan Pada penonton Dan Kreator-kreator yang Satu tema Jadi untuk apa Kita Hanya bermain-main Tidak Mau ikuti peraturan Youtube Yang akhirnya terjadi Contohnya Spam Pengurangan Subscriber Dan jam tayang Untuk apa coba Jadi kita rugi Apalagi sampai kita Di istilahnya gagal monet Apalagi yang sudah Dismonet Apalagi yang dibanet Karena bermain VBN Atau melakukan Interaksi yang salah Atau Berulang-ulang Melanggar hak cipta Padahal disitu Di platform Youtube Di channel kita Semua itu ada pelajaran Yang fiturnya Berbentuk tanda tanya Tinggal kita klik Kalau kita rajin belajar Sebenarnya Youtube Membantu kita Ya mungkin karena kita Kurang jeli Atau malas Mengklik Atau Pokoknya Kurang rajin Untuk belajar Ya Mungkin agak sulit Belajar terus Kegagalan pun Kita jadikan dulu Jangan dijadikan penyesalan Mungkin Hanya kesabaran kita Ya Seandainya Pada saat kita Berselancar di Youtube Terjadi kendala-kendala Atau lambat Untuk maju Disitulah kesabaran kita Dites Kadang-kadang kita mundur Di tengah jalan Ini Dari segala kendala ini Kalau kita tidak sabar Dan kita tidak Mau belajar terus Kasian kita Rugi waktu Tenaga Dan Tentunya biaya yang ada Rugi semuanya Karena kita Berada di posisi Karakter Youtuber Atau konten kreator Di poin pertama Cobalah kita saling Bermain interaksi Yang alami Ya Karena Youtube Yang alami itu Ditonton oleh segala kalangan Tanpa Kita ajak Biar bagaimanapun Youtube itu Bekerja sama Di tangannya oleh Google Ya Interaksi kita bisa Kebaca dengan Google Bermainlah alami Yang penting Terbanyak Konten kita Dan tingkatkan Kualitas konten kita Ya Supaya Kita ini Bisa menjadi Segalanya Bukan hanya di poin satu Bisa menjadi Di karakter-karakter Poin dua Tiga dan empat Ya Bisa untuk Bersenang-senang Tapi Kita harus serius Dan santai Bisa untuk menjadi Dokumenter Ya Mendokumentasikan Kenangan kita Video-video kita Karena Youtube ini Jangka panjang Ya Bisa mengikuti Trend-trend juga Kita mengikuti Bisa dikenal kita Ya Coba aja ya Para kreator-kreator Yang Yang sukses Itu pun akan menjadi Public figure Secara tidak langsung Adalah artisnya Youtube lah Ya Ya ini hanya sekedar Sharing Supaya kita Benar-benar Jika kita Sebagai Konten kreator Yang berkarakter Di poin pertama Ingin mencari Penghasilan di AdSense Gak usah Macem-macem Orang Jawa bilang Gak usah Neko-neko Ya Lakukan aja Apa yang Diajurkan oleh Pihak Youtube Supaya Gak ada Kendala Ya Paling tidak Meminimalisir Kegalan-kegalan Ada Di Youtube Semakin banyak Kecurangan-kecurangan Semakin Algoritma Membentuk Sistem-sistem Yang baru Yang kita Tidak bisa Deteksi Tidak satupun Orang yang bisa Deteksi Kemana Algoritma Youtube Hanya Youtube Yang memegang Rahasia ini Belajar terus Kepada Konten Kreator Channel-channel Yang Sudah senior Yang sudah berhasil Belajar terus Saling kunjung Sama Kreator-kreator Pemula Biasakan Ikuti Aturan Mainnya Jangan Terlalu Barbar Baru Dikunjungi Langsung Balas Berapa Menit Tunggu Dua Tiga Hari Karena Kita Harus Bagaimana Caranya Supaya Mendekati Alami Yaitu Secara Alami Penonton Itu Sebenarnya Bermacam-macam Dari Berapa Kalangan Contohnya Penonton Yang Bebas Yang Tidak Mempunyai Channel Penonton Subscriber Kita Yang Punya Channel Itu Beda Lagi Apalagi Youtube Ini Membedakan Antara Penonton Baru Penonton Yang Lama Yang Kembali Lagi Itu Pasti Dipisahkan Oleh Pihak Youtube Seharusnya Kalau Memang Dijari Subscriber Yang Loyal Penonton Yang Kembali Selalu Kembali Harusnya Harus Ada Penonton Yang Setia Kalau Penonton Yang Baru Kan Itu Baru Ya Kalau Bisa Frekuensinya Bisa Sama Ya 50-50 Antara Penonton Yang Baru Dan Penonton Yang Kembali Itu Imbang Memang Agak Sulit Tapi Lebih Baik Kita Tetap Berusaha Oke Baik Sahabat Kreator Semua Sedikit Besarnya Semoga Ada Manfaat Ya Salam Kreator